Pemirsa DPRD Kabupaten Batanghari, Senin Pagi menggelar rapat paripurna untuk pertama kalinya di tahun 2024 dalam rangka persetujuan DPRD Batanghari terhadap pemindah tanganan barang milik daerah Kabupaten Batanghari tahun 2024. Dalam rangka membahas tentang hibat tanah, DPRD dan pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna. Hibat tanah yang telah berlangsung lama untuk beberapa institusi vertikal di Batanghari. Namun administrasinya belum tersusun rapi. Dalam rapat paripurna ini, DPRD Batanghari menyetujui hibat tanah yang diperuntukkan pengadilan agama serta untuk beberapa posek dalam Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menjelaskan, hibat tanah ini telah dilakukan cukup lama hanya untuk tertib administrasi. Institusi yang telah menguasai cukup lama sehingga setelah tertib administrasi dapat dipergunakan. Hal ini juga menghindari terjadinya konflik di kemudian hari. Sebenarnya cuma proses administrasi ya, karena sebenarnya perkuasaan PC ini sudah, sudah dilakukan malah ada yang pulang-pulang tahun yang lalu. Tapi bagaimana dia tertib, dan orang yang menguasai, instansi yang menguasai, yang maulah harus diselesaikan administrasi. Dan hari ini kita selesaikan. Dan nanti tanggung jawabnya pun pada instansi yang memiliki instansi. Kalau yang dulunya kayaknya sepanjang ini belum ada laporan ya. Kayaknya tuntas aja yang mau dihibah. Tentu ini ada hal baru ya. Hal baru yang memang ada kepentingan daerah di dalamnya. Jadi kita tahu tidak bisa bergitah sendiri daerah ini. Perlu ada instansi pertikaan yang membantu peminta daerah. Jadi bagian dari proses penghibah ini untuk menurutkan pemerintah peminta daerah. Diketahui beberapa hibat tanah yang diberikan kepada pengadilan agama dan beberapa jajaran polsek dalam Kabupaten Batanghari yang saat ini telah dikuasai institusi untuk aktivitasnya. Selamat Riyadi, Cek TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!